Intro Penemuan limbah medis di aliran sungai meresahkan warga Keris sebagai warisan pusaka dunia Kesenian Arja Opera Kas Bali ditampilkan oleh anak-anak Disiarkan dari Studio 1, inilah Kompas Dewata Om Swastiastu, selamat pagi sodara Selain tiga berita tadi, tim redaksi Kompas Dewata Pagi juga telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan lainnya dari Kabupaten Kota di Bali Jangan lewatkan siaran Kompas Dewata juga dapat Anda dengarkan di Radio Sonora Bali FM 98,9 Bersama saya Permana Dewi, langsung saja kita simak informasi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya Intro Saudara berbagai peristiwa terjadi di Pulau Dewata Sebelum melihat informasi terbaru, tim redaksi Kompas TV Dewata telah merangkum informasi Kompas Dewata pada episode lalu Dan berikut kilas beritanya untuk Anda Gunung Agung di Kabupaten Karangasem Jumat malam kembali mengalami erupsi pada pukul 18 lewat 59 Wita Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitude 24 mm, durasi 1 menit 5 detik Meski terus-menerus mengalami erupsi, namun status Gunung Agung masih siaga level 3 Meski sejumlah warga sekitar lereng Gunung Agung sempat mendengar gemuruh saat erupsi, namun sampai saat ini tidak ada warga yang mengungsi dan masih bertahan di rumah masing-masing Harga bawang, khususnya bawang putih saat ini kenaikannya kian tidak terbendung Terjadi di pasar umum galiran Kabupaten Gelungkung, Bali Harga bawang putih eceran mencapai Rp70.000 per kilonya Sementara bawang merah yang sempat naik hingga Rp40.000, kini malah turun menjadi Rp18.000 Karena pasokan bawang merah lokal, asal Kintamani Bangli sudah musim panen Para pedagang berharap harga kebutuhan pokok segera stabil agar daya beli masyarakat kembali tinggi Gubernur Bali Iwayan Koster didampingi dengan General Manager PT Angkasapura Persero Meresmikan beroperasinya bus Transarbagita Layanan bus Transarbagita ini akan ada di beberapa rute, yakni Bandar Udara Nusa 2 dan Bandar Udara Batu Bulan Dengan jumlah 6 armada bus setiap harinya Ada waktu tertentu untuk beroperasinya bus Sarbagita rute Bandara Ngurah Rai Dimana rute Bandara Nusa 2 akan berangkat pada pukul 9 lewat 15 Wita, 13 lewat 15 Wita dan 17 lewat 15 Wita Sementara rute Bandara Batu Bulan berangkat pada pukul 11 Wita, 15 Wita dan 19 Wita Jam keberangkatan bus Transarbagita dari arah sebaliknya juga berlaku sama Ombudsman RI Perwakilan Bali mengundang kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri seluruh kabupaten kota di Bali Pertemuan ini dilakukan guna membangun hubungan dengan kejaksaan sehingga jika terjadi laporan dapat segera terselesaikan Nasib malang menimpa pasangan suami istri asal desa Tejakula Buleleng Bali karena anak pertamanya lahir tanpa tempurung kepala Setelah proses persalinan bayi dengan kondisi tanpa tempurung kepala ini sempat dirawat di rumah sakit selama 3 hari Dan selanjutnya diperbolehkan untuk pulang kembali ke rumah Selama di rumah bayi tanpa tempurung kepala ini dirawat dengan seadanya Dinas Sosial Kabupaten Buleleng akan berupaya untuk membantu semaksimal mungkin Agar bayi malang ini bisa segera mendapat pertolongan medis Untuk saat ini terdapat yayasan sosial yang membantu mengobati sang buah hatinya tersebut Tim Liputan Kompas Dewata Seorang pria berperawakan tinggi besar dan membawa senjata api melakukan upaya perampokan di Apotek Kimia Farma dan Pasar Bali Upaya pria itu berhasil digagalkan pegawai toko dan aksinya terekam CCTV Percobaan perampokan yang diduga dilakukan seorang laki-laki menggunakan senjata api Terjadi tengah malam pukul 1 lewat 24 Wita di sebuah Apotek Kimia Farma di Jalan Teku Umar dan Pasar Barat Saksi seorang pegawai Apotek bernama Adi Yasa saat itu bertugas berdua bersama Gede Saat Gede sedang menjaga kasir, seseorang menggunakan jaket, helm dan penutup wajah masuk dan menodongkan senjata api Dari jam 11 malam mulai tugasnya Pak Gimana kejadian itu? Jadi ketika itu jam 1 lewat 24 menit, kita kan tugas berdua di jam malam Teman ada satu yang di kasir, saya sedang di belakang-belakang Nah teman di kasir, katanya ditodong, ada orang bersenjata, kayaknya bersenjata api Yang memakai bagian lengkap, berjaket, helm dan penutup wajah juga Yang langsung menodongkan dengan gelagat meminta, gini wanya di kasir Tapi teman saya langsung dengan sigap, perplex dia, menangkis, ingin merebut senjatanya Sementara itu melalui pantauan lanjutan yang dilakukan pada Senin 6 Mei Aktivitas jual-beli di Apotek Kimia Pharma Teguuman sudah berlangsung normal seperti biasanya Meskipun kasus ini tidak dilaporkan secara resmi ke pihak kepolisian Dengan alasan tidak ada kerugian atas kejadian ini Namun pihak kepolisian tetap melakukan penyelidikan dan akan tetap mengejar pelaku percobaan perampokan ini Dengan mencari bukti rekaman CCTV pada toko-toko yang ada di sebelahnya Karena telah meresahkan masyarakat Tiga pelaku kurir narkoba berhasil diamankan oleh Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Bali Petugas BNN memastikan bahwa ketiga tersangka tersebut memiliki jaringan narkotika Surabaya-Bali Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Bali mengamankan tiga orang kurir narkoba lintas provinsi Ketiga tersangka kurir narkotika itu atas nama Iwan Boris Marbun alias IB, David Purba alias DP, dan Komang Sudarma alias KS IB dan DP ditangkap petugas BNN Provinsi Bali di Jalan Gatot Subroto Timur Denpasar pada selasa pagi Saat hendak mengambil paket kiriman Dari satu paket kiriman tersebut terdapat barang bukti ganja seberat 427 gram dan dua buah handphone Sedangkan KS berhasil diamankan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali pada hari Jumat di Jalan Jaya Giri Denpasar Saat hendak mengambil paket kiriman dari Surabaya ke Bali melalui travel Dari tangan KS petugas berhasil menemukan barang bukti sebanyak 992 butir ekstasi Dan tiga kantong plastik sabu seberat 300,27 gram, handphone, kartu ATM, serta buku tabungan Sebelum menangkap pelaku, petugas BNN langsung melakukan pengawasan terhadap mobil travel yang digunakan Saat hendak memasuki pelabuhan Gilimanuk Petugas memastikan bahwa ketiga pelaku memiliki jaringan narkotika Surabaya-Bali Jadi tujuan mereka pengiriman keduanya adalah tetap di Bali Belum sempat di Bali Tidak ada mereka menerima suatu barang tertentu Kemudian dia terima, kemudian dia pegang Itu dari luar Bali pak ya? Dari Surabaya Belum kita mengembangkan sejauh itu, mudah-mudahan secepatnya Tapi jaringan ini adalah jaringan Jawa-Bali Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Komang Suarbawa, Kompas Dewata Sementara itu tingginya angka kecelakaan di Kabupaten Karangasem Yang melibatkan masyarakat umum Membuat Satuan Lantas Polres Karangasem Bali Menggelar sosialisasi pentingnya keselamatan Dalam berlalu lintas untuk menekan angka kecelakaan Salah satunya memberikan edukasi keselamatan di acara Car Free Day Di jalur 11 Kelurahan Padang Kerta, Karangasem Dengan memutar film edukasi Satuan Lantas Polres Karangasem Bali Menggelar operasi keselamatan agung 2019 Namun kali ini kegiatan tersebut berbeda dari biasanya Polres Karangasem menggelar sosialisasi pentingnya Keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat Pada acara Car Free Day di jalan jalur 11 Kelurahan Padang Kerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Sosialisasi ini dilakukan dengan memutar beberapa film edukasi berlalu lintas Serta bahaya pengendara jika melanggar dan tidak mematuhi aturan berlalu lintas Selain itu diisi juga dengan kampanye keselamatan berlalu lintas Sosialisasi tertib berlalu lintas, pelayanan tedun banjar Yaitu pelayanan sim keliling, coaching klinik mengemudi, dan safety reading Kandid Residen Polres Karangasem menjelaskan Kegiatan operasi keselamatan agung 2019 Merupakan cara untuk menekan angka kecelakaan berlalu lintas Dimana dengan kegiatan ini diharapkan dapat menekan laka lantas di jalan raya Serta meningkatkan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas Intinya dalam rangka OPS keselamatan agung tahun 2019 Dan bagaimana kita bisa menekan angka kecelakaan dalam berlalu lintas Dan bisa masyarakat Karangasem tentunya bisa berlalu lintas dengan berkeselamatan Kami adakan disini kegiatan-kegiatan seperti edukasi Memberikan film-film edukasi tentang bagaimana berlalu lintas Dengan berkeselamatan sehingga nantinya bisa lebih menekan Angka kecelakaan di jalan raya Salah satu warga mengaku dengan adanya sim keliling Untuk memperpanjang sim lebih dimudahkan Karena itu diharapkan kegiatan seperti ini Terus dilakukan terutama di desa-desa Saya rasa sangat dimudahkan Jadi tidak birokratis Tapi tetap esensi kepemilikan sim Sesuai dengan peraturan Tidak dipermudah sekali Tetapi procedernya yang mudah Lebih karena juga pas kita lagi santai Tidak mengambil waktu kerja Kegiatan operasi keselamatan agung Yang melebatkan sekitar 40 personel tersebut Bertujuan untuk mengajak masyarakat Semakin sadar berlalu lintas yang tertib Aman dan lancar Eka Winarta, Kompas Dewata Beralih ke sorotan lainnya Tim Hisap Rukyat dari Kementerian Agama Provinsi Bali Melakukan pemantauan hilal Dari pantai Jerman Kute, Badung pada minggu sore Pada pemantauan tersebut Hilal tidak terlihat karena tertutup awan tebal Pengamatan hilal dari pantai Jerman Kute Dilakukan tim Hisap Rukyat Yang terdiri dari Kementerian Agama Pengadilan Agama, BMKG Dan sejumlah ormas Islam Seperti MUI, NU Dan juga Muhammadiyah Bali Pengamatan hilal ini dilakukan Menggunakan teropong bintang Pengamatan dimulai dari matahari terbenam Pada pukul 18.09 Wita Dan berlangsung hingga pukul 18.35 Wita Dari pengamatan yang dilakukan Hilal diperkirakan muncul Dengan ketinggian 5 derajat Namun hilal tidak nampak dari pantai Jerman Kute Karena tertutup awan tebal Kita dari rampat khusus itu Kita persiapkan Untuk Kalau hilalnya kelihatan Karena memang data yang kita himpun Dari BMKG itu hilal itu di 5 derajat Dan pengamatannya di puncaknya itu 16.25 Wita Nah 18.25 Wita Tetapi tadi Bapak-Bapak saksikan semua Karena cuaca yang tidak mendukung Akhirnya hilal tidak teramati Jadi yang sudah kita persiapkan semua Itu tidak bisa kita lakukan Sumpah Karena memang hilal tidak teramati Karena cuaca mendung Tidak kelihatan Di Bali terdapat 2 tempat pengamatan hilal Di antaranya di pantai Jerman Kute Badung Dan di pantai Balok Rening Jembrana Sinta Pramadewi Sang Putu Ariase Kompas Dewata Penemuan limbah medis Di aliran sungai Karangasem Informasinya akan kami hadirkan Sesaat lagi Tetaplah bersama kami Sampai jumpa